Sama saya dengan The Gias Channel Kali ini kita akan membahas tentang larangan perayaan Natal Yang terjadi di dua kabupaten di Sumatera Barat Menurut saya sendiri Larangan perayaan Natal Merupakan pelanggaran HAM Mengapa demikian? Kita dapat belajar dari para bapak bangsa Atau pendiri bangsa ini Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Baik suku, agama maupun budaya Kemajemukan adalah keniscayaan Segaligus kekayaan yang amat bernilai Tidak heran para pendiri bangsa Sejak awal berusaha menyatukan kemajemukan itu Di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak ada seorang pun dari pendiri bangsa Yang berusaha untuk mengkotak-kotakan Sesuai dengan suku, agama maupun budaya Bahkan tidak ada seorang pun Ketika masa perjuangan membahas perbedaan suku Agama maupun budaya Para pendiri bangsa malahan lebih maju dalam berpikir Sehingga mereka berusaha menemukan titik persamaan Yang ada di antara kemajemukan Salah satu persamaan yang ditemukan adalah Senasib sepenanggungan Dalam menghadapi penjajah Selain itu, tujuan akhir yang ingin didapatkan adalah kemerdekaan Maka dengan sekuat tenaga mereka berjuang Untuk melawan penjajah Hingga titik darah penghabisan Nah, spirit yang dimiliki oleh para pendiri bangsa inilah Yang diwariskan kepada kita pada masa kini Segala gagasan dan ide yang mereka miliki Tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pada konteks ini Saya lebih menyorot tentang Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 Yang berbunyi Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa Kemudian ayat kedua Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agama Agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya Agama dan kepercayaannya itu Nah, setidaknya Dari dua ayat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 itu Kita mengetahui bahwa negara Menjamin kebebasan beragama Dan melindunginya Oleh sebab itu Tidak ada seorang pun Entah dari penganut agama manapun Berhak melarang penganut agama lain Untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya Namun, dalam kenyataannya Ayat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa Tidak terlaksana sesuai dengan harapan Tepatlah pepatah ini Untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi Jauh panggang dari api Bagaimana tidak Baru-baru ini Beredar berita Di berbagai media Bahwa seluruh umat Kristiani Di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung Dan Jorong Kampung Baru Kabupaten Dharma Syar Damas Raya Sumatera Barat Dilaram menggelar ibadah Atau perayaan Natal 25 Desember 2019 Beberapa sumber menulis Bahwa pemerintah setempat Tidak memberikan izin kepada umat Kristiani Untuk merayakan Natal Di tempat ibadah mereka Melainkan Perayaan hanya diadakan Di rumah salah satu umat Hal itu Menurut pemerintah setempat Untuk menjaga situasi Agar tetap kondusif Nah, pelarangan perayaan Natal ini Telah terjadi Sejak tahun 1985 Oleh sebab itu Umat Kristiani Beribadah secara diam-diam Di rumah Salah seorang umat Meskipun mereka Telah mengajukan izin Untuk merayakan Natal Kepada pemerintah Namun pemerintah Setempat tidak menghiraukan Bahkan Meskipun mereka Sudah mendapatkan izin Melalui melakukan ibadah Di rumah salah satu umat Namun Pada awal tahun 2000 Rumah tempat mereka Ibadah dibakar Oleh warga setempat Bila kita telusuri Lebih jauh Larangan terhadap Sekelompok orang Untuk merayakan Hari rayanya Merupakan Pelanggaran Hak asasi manusia Terutama berkaitan Dengan kebebasan Beragama Yang dijamin Oleh negara Negara dalam hal ini Pemerintah terkait Mempunyai tanggung jawab Untuk melindungi Setiap warga negara Yang menjalankan agama Sesuai keyakinannya Jika hal ini Tidak diperhatikan Maka sesungguhnya Bangsa Indonesia Sedang Berjalan menuju Ambang kehancuran Mengapa? Karena spirit Para pendiri bangsa Telah dibuang Oleh sebagian besar masyarakat Kini yang muncul adalah Sikap ego Angkuk Dan tidak hormat Terhadap kemajemukan Terutama kemajemukan Agama Bahkan Dapat kita katakan Bahwa sesungguhnya Sebagian orang Tengah menentang Sang pencipta Sebagai kreator Dari kemajemukan Itu sendiri Termasuk kemajemukan Umat beragama Maka Melalui video ini Saya meminta Pemerintah Untuk menindak tegas Siapapun juga Yang menolak Penganut agama Manapun Untuk merayakan Hari rayanya Karena apa? Karena undang-undang dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Menjamin hak Setiap orang Untuk menjalankan Agamanya Masing-masing Oleh sebab itu Marilah kita Saling menghormati Saling menghargai Antara umat beragama Mari kita menjaga Merawat NKRI Yang kita Cintai ini Salam merdeka Untuk kita semua Dan Salam Damai Yang mong Yang mong